Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 Demi Allah Assalamualaikum Akan memohon ampun Bukankah Assalamualaikum Akan tetapi Tetap Meminta ampun Beristifat dan bertobat Apalagi selain Nabi Selain Rasul Sudah Sudah seharusnya Beristifat dan bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tidak Lepas dari dosa Sebagaimana Dikatakan Alhamdulillah Alhamdulillah Ketika menjelaskan tentang Amanil Amanil ma'afirah Angan-angan ampunan Dan masuk surga Disitu disebutkan oleh beliau Tentang Ayat Ayat Liyaziyalladzina asa'ubima'amilu Wiyaziyalladzina ahsanu bilhusna Orang-orang yang melakukan keburukan Akan mendapatkan Keburukan yang mereka lakukan Yang melakukan kebaikan Akan mendapatkan Surga Siapa yang melakukan kebaikan itu? Alladzina yajtannibunaka Ba'irul ismi wal fawahisha Illallamam Orang-orang yang melakukan kebaikan Adalah mereka yang menghindar Dari dosa-dosa Dan kejahatan besar Illallamam Kecuali dosa-dosa kecil Dosa kecil ini Bukan dinikmati Oleh mereka Bukan dinikmati Susah terlepas Susah terhindar Keluar rumah Itu yang melihat depan Kelihatan perempuan yang buka aurot Dosa Terlihat Dan yang lain Sebanyaknya Karena itu beliau mengatakan Layakad Yahlu Hampir tidak Kosong Seseorang dari dosa Kecil Kalau tidak Lepas Tidak Kosong dari dosa kecil Maka sudah selayaknya Dia Melakukan Istighfar Dan taubat kepada Allah Dari dosa-dosa Apalagi dosa besar Apalagi dosa Besar Karena itu Allah Perintahkan Dalam ayat Al-Quran Tidak Tidak Astagfirullah Kemudian Dia meminta ampun kepada Allah Atas apa yang telah ia perbuat Dari Ketaliman dan kejahatan Yajidillaha Ghafuran Rahimah Dia akan mendapatkan dan menemukan Allah Yang siap mengampuni dan menyayanginya Dalam ayat yang lain Allah berfirman Mereka yang melakukan kejahatan Atau mendalimi diri mereka sendiri Mereka ingat Allah Maka Maka Beristighfar Meminta ampun Kepada Allah Karena dosa-dosanya Tidak ada yang mengampuni dosa Kecuali Allah Sekali ketika mereka sudah meninggalkan Bertobat Meninggalkan Akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas apa yang mereka perbuat Dan Allah mengetahuinya Karena itu Wa indolama Kalau dia berbuat dolim Tabah Andaknya ia bertobat dan beristighfar Nah Karena itu kita diajarkan oleh Nabi untuk banyak beristighfar Dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca Sekali pagi Sekali Sekali Sore Kemudian setiap Habis solat Kita diajarkan oleh Rasul S.A.W. Untuk beristighfar Astaghfirullah 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 Itu yang kelihatan Dari perantannya Rasulullah Hendak tidur diajarkan istighfar sama Rasulullah Astaghfirullah Yang mana dari istighfar-istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah ini Memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang sangat besar Sayyidul Istighfar Dikatakan Katanya Rasulullah barang siapa yang mengucapkannya di waktu siang Pagi atau siang Mungkinan biha Meyakini Dengan kalimat-kalimat yang dia ucapkan dari Sayyidul Istighfar Famata meninggal Minyaumihi Sebelum sore Sebelum terbenamnya matahari meninggal Fahuwa min alijana Dia tergolong Penghuni syurga Waman galah min alayl Siapa yang membacanya min alayl dari sebagian malam Wahuwa muqinun biha Meyakini Dengannya apa yang dibaca daripada kalimat-kalimat Famata meninggal gablaan yusbe Sebelum datang waktu pagi Fahuwa min alijana Dia termasuk penghuni Surga Begitu juga istighfar-istighfar yang dianjurkan oleh Rasulullah Lainnya Walhasil intinya Kalau melakukan kesalahan Andanya ia meminta maaf Kalau itu kepada Allah Yang meminta ampun Taubat kepadanya Yang mana ini adalah Kalau kita terus mengulangi taubat Mengulangi istighfar Akan dicintai oleh Allah Sebagaimana Allah berfirman Inna Allah yuhibbut Allah mencintai orang yang banyak bertobat Dan orang yang banyak istighfar Itu beruntung Sebagaimana Nabi SAW Besabda Tuba liman wajah dafi sahifati istighfaran Katanya Rasulullah beruntung Yang terdapat dalam buku laporannya Banyak istighfar Di dalam buku laporannya Catatannya Istighfarnya banyak Pagi istighfar Siang istighfar Surat istighfar Malam istighfar Terbitnya Sebelum terbitnya Fajar istighfar Ini orang yang beruntung Tuba Liman wajah dafi sahifati Istighfaron Katira Kemudian Wa'in zulima Kalau ia berdoa Salahan Andanya ia meminta maaf Kalau itu kepada Allah Berarti bertobat Dan beristighfar Kalau kepada orang Ia meminta maaf Kepada orang tersebut Jangan kita Biarkan Jangan kemudian kita Nyantai Dengan kesalahan-kesalahan Yang kita perbuat Kepada Orang Kalau kepada Allah Kita bertobat Dan beristighfar Kalau kepada orang Minta maaf Jangan sampai Kita meninggal Atau orang itu meninggal Kita belum meminta maaf Kepadanya Walaupun kita memiliki Banyak kebaikan Akan habis kebaikan kita Dituntut orang-orang Yang kita bolimi Sebagaimana Hadis Sering kita dengar Tentang Orang yang Memiliki banyak kebaikan Ada beberapa hadis Di antaranya Dari Abu Hurairah Dari Abu Hurairah Beribadikan oleh Imam Bukhari Mankana Mankana indahu madlamatun Baik itu Baik itu Dari hartanya Dari Martabatnya Atau Dari apapun Dari apapun Yang dimiliki oleh saudara kita Maka Maka hendaknya kita Meminta maaf Meminta halal Darinya Hari ini Artinya apa Semasa hidup di dunia Jadi sebelum mati Segeralah Minta halal Darinya Sebelum Datangnya apa Datangnya Waktu Atau hari Yang sudah Tidak ada Dinar Dan dirham Sudah tidak ada Dinar Dan dirham Ada apa Hari kiamat Sudah gak ada Harta lagi Sudah Kalaupun ada Sudah gak bermanfaat Gak berguna Seperti barang Roksokan Sudah Sebelum datang Hari itu Segeralah Minta maaf Segeralah Minta Halalnya Kalau ternyata Kita belum Meminta halalnya Kedahuluan Mati Atau Kedahuluan Hilang Orang tersebut Kalau dia punya Amal soleh Akan Diambil Darinya Amal soleh Tersebut Pahalanya Kemuliaannya Keistimewanya Dengan ukuran Keboliman Yang ia Perbuat Misalnya Contoh ini Dengan Itungan Itungan Inti punya Satu juta Kebaikan Kemuliaan Lalu Inti melakukan Kedoliman Sebanyak Lima ratus Misalnya Lima ratus Kejahatan Yang belum Inti Minta maaf Minta halal Dari orangnya Inti punya Satu juta Kebaikan Inti punya Lima ratus Kejahatan Inti belum Minta halalnya Belum Minta maaf Dari orangnya Ya apa Sudah Lima ratus Kebaikan Inti Diambil 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 Diberikan Kepada Kepada Orang Orang Yang Kamu Lakukan Kejahatan Kepadanya Kedoliman Kepadanya Diambil Untuk mereka Nah Berarti Apa Kebaikan Kamu Berkurang Dari Satu juta Menjadi Sisa Lima ratus Orang Yang melakukan Kedoliman Untung Karena Mendapatkan Tambahan Kebaikan Dari Milikmu Jelas Itu kalau Kamu punya Kalau Kamu punya Kebaikan Yang Banyak Sehingga Bisa Diambil Sebagian Dibagikan Kepada Orang Orang Yang Pernah Kamu Dolimi Yang Belum Kamu Minta Maaf Darinya Lima ratus Masih Hitungan Kalau Di dunia Masih Punya Pegangan Masih Punya Pegangan Tapi Kalau Misalnya Kamu Sendiri Kurang Kebaikannya Tidak Banyak Kebaikannya Misalnya Kamu Punya Kebaikan Cuma Lima ratus Atau Tiga ratus Sedangkan Kamu Melakukan Kedoliman Sebanyak Lima ratus Atau Satu Juta Jadi Kejahatannya Lebih Banyak Diambil Kebaikan Kamu Dibagikan Habis Kebaikan Kamu Kebaikan Kamu Diberikan Kepada Orang-orang Yang telah Kamu Dholimi Di atas Dunia Habis Kamu Tidak Punya Apa-apa Lalu Mau Ditimbang Apanya Sedangkan Kamu Tidak Punya Kebaikan Yang Ada Sisa Keburukan Sudah Benar Dalam hadis Yang lain Yang sering Kita dengar Dari sahabat Abu Hurairah Dirayatkan oleh Imam Muslim Nabi pernah bertanya Kepada Para sahabat Tahukah Kalian Siapa Orang yang Bangkrut Yang failit Katanya Para sahabat Orang yang Tidak punya Dirham Dan Tidak punya Barang Harta Katanya Rasulullah Innal Muflisa Min Umati Manyaktiyomal Kiyamah Bisolatin Wasiyamin Wazakah Yang Bangkrut Dari Umatku Katanya Rasulullah Adalah Yang Datang Pada Hari Kiamat Memiliki Pahala Salat Puasa Zakat Akan Tetapi Datang Orang Orang Menuntut Kepadanya Karena Dia telah Melakukan Kejahatan Mencaci Menuduh Memakan Hartanya Orang Membunuh Atau Memukul Akhirnya Yang menuntut Tadi itu Diambilkan Diberikan Kebaikannya Fain Faniyat Hasan Atuhu Gabla Anjuk Doma Alehi Kalau Misalnya Kebaikannya Habis Sedangkan Yang menuntut Masih ada Maka Diambil Kejahatan Orang Orang Yang menuntutnya Faturi Had Aleh Diberikan Kepadanya Kemudian Dia dilemparkan Ke neraka Na'udhu Bilamin Zalik Faham ya Lah Untuk Mendolimi Ini Tidak harus Besar Tidak Harus Besar Sekalipun Kecil Sekalipun Sedikit Akan Kita Mendapatkan Tuntutannya Sehingga Dikatakan Al-Rasulullah Itu Walau Min Godib Walaupun Hanya Godib Walaupun Godib Min Arok Sepotong Siwak Kita Mendolimi Sepotong Siwak Atau Separunya Mendolimi Orang Miliknya Orang Kita Ambil Sebagian Sebagian Kecil Misalnya Itu Akan Menjadi Tuntutan Harus Kita Minta Halalnya Katanya Rasulullah Mendolimi Seseorang Walaupun Sesuatu Yang Tidak Berharga Tapi Itu Dolim Hati-hati Akan Dituntut Makanya Kalau kita Berbuat Dolim Kepada Orang Minta Halalnya Tak Maaf Darinya Sebelum Kalau Kepada Allah Bertobat Beristighfar Sebaliknya Wa'in Dholima Kalau Ini Kita Bukan Berbuat Dolim Tapi Didolimi Didolimi Jadilah Jadilah Orang 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 Mendolimi Maafkan 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 Dan Itu Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebagaimana Kita Ketahui Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Didolimi Tapi Apakah Nabi Membalas Tidak Apa Nabi Menuntut Tidak Tidak Tapi Tidak Menuntut Mereka Tapi Nabi Memaafkan Mereka Bahkan Kalau Ada Yang Merasa Didolimi Oleh Nabi Nabi Pun Meminta Mereka Menuntut Haknya Menuntut Haknya Tapi Kalau Nabi Didolimi Nabi Memaafkan Yang Mendolimi Pernah Kita Dengar Nabi Mendoakan Hancur Mereka Binasa Mereka Enggak Yang Didoakan Nabi Kepada Mereka Allah Mahdigami Fa'inahum La Ya'alamun Ya Allah Berilah Petunjuk Ambaku Fa'inahum La Ya'alamun Karena Sesungguhnya Mereka Tidak Mengerti Tidak Mengetahui Dan Itulah Sifatnya Orang Mumin Sifatnya Orang Mumin Itu Tidak Mendolimi Kalau Didolimi Ia Memaafkan Kalau Mendolimi Dia Memaafkan Karena Dia Mengetahui Bahwa Yang Mendolimi Itu adalah Saudaranya Sendiri Sebagaimana Nabi Berdasar Ada dalam Hadisnya Unsur Akhaka Zaliman Aum Madlumat Tolonglah Bantulah Saudaramu Yang Zalim Atau Yang Didolimi Fagala Rajulun Ya Rasulullah Ansuruh Inkanah Madluman Ara Ita Inkanah Zaliman Kaif Ansuruh Ya Rasulullah Kalau Yang Didolimi Kami Membantunya Menolongnya Tahu Ngerti Caranya Tapi Bagaimana Orang Yang Mendolimi Cara Menolongnya Bagaimana Hindarkan Ia Halangi Dia Dari Ketoliman Dan Itu Adalah Bentuk Pertolongan Kepadanya Walhasil Intinya Kalau Didolimi Maafkan Maafkan Kesalahan Orang Yang Mendolimimu Kalau Kita Ceritakan Beberapa Cerita Diantaranya Imam Ibrahim Didolimi Tanpa Ada Sebab Ditembeleng Dianggap Berbuat Salah Bukan Sekali Dua Kali Kanan Dan Kiri Tapi Memaafkan Memaafkan Orangnya Ketika Mengetahui Meminta Maaf Katanya Imam Aku Sudah Memaafkan Kamu Sebelum Tembeleng Yang Kedua Senali Senal Abidin Dituduh Pencuri Ada orang Masuk Masjid Dia Mengira Bawa Uang Karena Dia keluar Dari rumahnya Untuk Bayar hutang Dia Ngira Bawa Duitnya Keluar Dari Masjid Lupa Dia Balik Ketika Balik Yang ada Di masjid Cuma Senali Senal Abidin Keluar Senali Dituduh Mencuri Uangnya Senali Tidak Menjawab Dia Aku Bukan Mencuri Aku Kamu Mencuri Tidak Ada Orang Lain Kecuali Kamu Ayo Marah Kembalikan Diajak Ke rumahnya Berapa Yang Kamu Sekian Dia Ambil Kasih Sudah Tidak Mengatakan Bukan Aku Mencurinya Dan Orang Itu Dikasih Harta Yang Dianggapnya Hilang Yang Dianggapnya Hilang Dan Tidak Ngomong Kalau Kita Buang Duit Kalau Kita Namanya Buang Duit Kita Ngambil Dituduh Ngambil Dan Kita Ganti Dan Kita Tidak Mengatakan Kalau Kita Bukan Mencurinya Ngerima Tuduhan Tersebut Memaafkan Orang Tersebut Pulang Orangnya Sampai Rumah Istrinya Ngomong Apa sih Mas Mas Jari Nimet Tukat Bayar Duit Utang Kok Sampai Duit Tidak Gau Uangku Ketinggalan Iya Ada Uangku Langsung Waduh Salah Nuduh Orang Siapa Orang itu Yang aku Tuduh Tadi Kok Dia Tidak Ngomong Kalau Dia Bukan Mencurinya Malah Dia Memberikan Uang Cari Meminta maaf Sudah Kemaafkan Mau dikembalikan Uangnya Tidak Ambil Apa yang Sudah keluar dari Kami Tidak akan Kembali Kepada kami Lagi Itulah Ahlul Bayat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sama Dengan Para Awliya Yang Tidak Jauh Dari Zaman Kita Seperti Muhammad Al-Haddar Abdul Gadir Bin Ahmad Salam Syatiri Dan Sebagainya Mereka Seperti itu Kalau Didalimi Memaafkan Tidak Menuntut Tidak Menuntut Seperti Cerita Habib Ali Jufri Pernah Bertemu Dengan Salah Satu Orang Yang Menculik Ayahnya Habib Umar Habib Ali Pun Emosi Marah Ayahnya Gurunya Nilfun Apa yang harus Ana Lakukan Di depannya Orangnya Ana Sekarang Lagi Di depannya Orangnya Perlunya Apa Yang berlalu Biarkan berlalu Sudah Selesai Mau apa lagi Biarkan dia Tidak Menuntut Pegang Kukuli Tidak Sekarang Mau tanya Dulu Sudah berlalu Sudah Lepas Sudah Apakah Dengan Memukul Orang tersebut Atau Membunuh Orang tersebut Akan Hidup Lagi Tidak Akan Kalau Misalnya Patah Apakah Akan Kembali Seperti Semula Ya Tidak Sudah Yang Mabok Yang sudah Berlalu Biarkan Berlalu Sudah Apalagi Kalau Orangnya Sudah Bertobat Orangnya Sudah Meminta Maaf Mungkin Dulu Dia Lupa Mungkin Dulu Dia Laleh Mungkin Dia Dulu Dipenuhi Dengan Nafsu Sahwat Sekarang Buktinya Apa Ahlul Baid Nabi Sana Husin Dipenggal Kepalanya Sana Ali Sana Labidin Menuntut Sana Ali Sana Labidin Dendam Mencari Pembunuh Ayahnya Tidak 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 Sama Sekali Gak Mencari Dan Memaafkan Gak Menuntut Karena Itu Banyak Keturunan Keturunan Yang Dulu Memerangi Ayahnya Akhirnya Apa Menjadi Orang Mumin Menjadi Orang Muslim Yang Menjalankan Itulah Sifat Yang Disenangi Oleh Allah Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Kalau Dizalimi Maafkan Maafkan Sebagaimana Dalam Ayat Al-Quran Fahaman Afawas Laha Dari mana Itu Orang Yang Berbuat Salah Kepada Dia Tapi Dia Memaafkan Bahkan Berbuat Baik Kepada Orang Yang Bersalah Kepadanya Fajruhu Al-Allah Ia akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itulah Yang Diperantakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Khudil Afa Wa'amul Bir Urfi Wa'arid Anil Jahilin Atau Dalam Ayat Wal-Ya'fu Wal-Ya'fu Wal-Ya'swahu Ala Tuhibbuna An Yaufir Allah Lakum Maafkan Apa yang telah mereka lakukan Perbuat kepada kamu Tidakkah kalian mau Kalian diampuni dosanya oleh Allah Diampuni dosa kalian Kalian memaafkan mereka Kamu dapat ampunan dosa Itu enak kan Dan itu sifatnya orang-orang yang mulia Dan sifatnya orang-orang yang bertakwa Wal-Afina'anin Nas Wallah Yuhibbul Muhsinin Di antara sifatnya orang yang bertakwa Adalah Al-Afina'alin Nas Yang memaafkan kesalahan orang lain Orang yang berbuat dolim Dimaafkan sama dia Sifatnya orang yang bertakwa Wallah Yuhibbul Muhsinin Dan Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan Duh dicintai Allah Sifatnya orang yang bertakwa Ada padanya Dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan kita orang yang Dapat memaafkan Kedoliman Kesalahan orang lain Dan mudah-mudahan kita Terhindar Dari Menyalahi orang Dan mudah-mudahan kita selalu bertobat Dan diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu Wata'ala Amin Allahumma Amin Assalamualaikum Muhammadin Nabi Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Rabbana Alhamdulillah 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 Alhamdulillah